Intro Pemirsa Bumi Serpong Damai yang miten berkode saham PSDE akan mencaplok 91,99% saham Surya Mas Duta Makmur atau SMDM Itu setara dengan 4,39 miliar saham Surya Mas Duta Makmur Negosiasi tersebut dilaksanakan secara langsung antara top global dengan Bumi Serpong pada 31 Juli 2024 Pemirsa Bumi Serpong Damai yang miten dengan kode saham PSDE akan mencaplok 91,99% saham Surya Mas Duta Makmur atau SMDM Itu setara dengan 4,39 miliar saham Surya Mas Duta Makmur Untuk kepentingan itu perseroan tengah bernegosiasi dengan top global limited pemilik saham Surya Mas Negosiasi tersebut dilaksanakan secara langsung antara top global dengan Bumi Serpong pada 31 Juli 2024 Hasilnya top global dan Bumi Serpong telah menekan perjanjian pembelian saham bersyarat dalam aksi korporasi tersebut Hermal Mijaya Direktur Utama Bumi Serpong Damai menegaskan setelah transaksi pengambil alihan tuntas Sebagai pengendali baru perseroan agar melaksanakan penawaran tender wajib sesuai ketentuan otoritas jasa keuangan Pengambil alihan saham Surya Mas dari top global LTD dilakukan dengan misi utama emiten properti Sinar Mas Group tersebut Untuk menambah cadangan lahan pada lokasi strategis, mendiversifikasi kehadiran geografis dan penetrasi pasar Top global LTD sebagai pemegang saham pengendali Surya Mas adalah perusahaan pengembang real estate sekaligus manajemen dan investasi properti bermarkas di Singapura Surya Mas merupakan emiten properti dengan kapitalisasi pasar 1,75 triliun rupiah Surya Mas memiliki sejumlah proyek premium seperti Rancamaya Golf Estate dan Royal Tajur Proyek itu menawarkan lokasi pemandangan unik dan indah Sedangkan Harvest City, pengembangan kota terbesar baru Cibubur Timur, pusat kota terbaru Koridor Jagorawi Surya Mas telah mengembangkan fasilitas berkualitas Rancamaya Golf & Country Club, Air Hotel Rancamaya dan Royal Hague Per kuartal 1 2024, Surya Mas mencetak pendapatan 129,6 miliar rupiah dengan lapor bersih 17,75 miliar rupiah Tim Liputan IDX Channel Tim Liputan IDX Channel Tim Liputan IDX Channel Terima kasih.